Intro Kapolres Pelabuhan Belawan AKWP Jusuh Tampu Bolon melaksanakan konferensi pres Nangkapan pelaku kejahatan kasus-kasus atensi bersama wagi Kota Medan, Bobina Sution dan Forkopimda, Kota Medan Kegiatan tersebut dilaksanakan bertempat di Aula Wirasatya Polres Pelabuhan Belawan Dalam paparanya Kapolres Pelabuhan Belawan AKWP Jusuh Tampu Bolon mengatakan pihaknya pada periode bulan Januari dan Februari 2023 telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 79 pelaku kejahatan yang menjadi atensi pimpinan yang terdiri dari pelaku begal, bandar narkoba, panglima aksi tawuran, pelaku pencabulan, dan kasus penjambretan terhadap siswa yang viral Menurut Kapolres Pelabuhan Belawan, dari 79 tersangka yang ditangkap sebanyak 49 diantaranya adalah pelaku tindak pidana umum, diantaranya 10 tersangka adalah residivis, dan 30 lainnya adalah pelaku tindak pidana narkoba yang terdiri dari 29 bandar dan pengedar dan 1 orang pemakai Sementara itu, Wali Kota Medan, Bobi Nasution mengatakan sangat mengapresiasi kepada Kapolres Pelabuhan Belawan yang dengan cepat dalam pengungkapan kasus-kasus atensi di wilayah Kapolres Pelabuhan Belawan di mana sebelumnya kasus-kasus seperti begal dan tawuran malah terjadi di wilayah Belawan Kejahatan tindak pidana umum, yang berikutnya saat narkoba Polres Pelabuhan Belawan juga berhasil mengamankan 30 orang tersangka pelaku kejahatan narkoba diantara 30 ini, 29 adalah bandar narkoba Jadi saya sudah beritakan jajaran saya, setiap melakukan penangkapan dari narkoba tidak boleh hanya dibergunakan tapi harus naik atas pengedar sampai kepada bandar Bagaimana mencapainya? Kita semua harus berserta Periksa losel, periksa, masyarakat, kakabang, masyarakat, kakabang, masyarakat pori dan pulang Ini sudah kita politis, kita berai sensor banyak-barmung, kita sudah berhebakan Si masyarakat, periksa kebohonan, dan seluruh, kolaborasi, partil kita Dari Belawang Sumatera Utara, Palsaworan Sitorus melaporkan